Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Pertanyaan yang sampai sekarang masih menggantung di hati saya Tapi saya disclaimer dulu Pak Haji ya Supaya tidak kena fitnah Ini loh penalaran keilmuan saya disini Ada dua pertanyaan yang sampai sekarang masih jadi pikiran saya Pertama, apakah benar mendiang Myrna meninggal akibat tindak kejahatan? Maaf, apakah benar mendiang Myrna meninggal akibat pembunuhan? Kenapa saya masih mempertanyakan itu? Karena toh ahli juga Ada ahli juga Yang mengatakan bahwa ternyata mendiang Myrna tidak diotopsi Plus ahli yang lain mengatakan Kadar cyanida sekian besaran Di tubuh Myrna itu Itu bukan karena sesuatu yang dimasukkan Tapi secara alami muncul ketika manusia meninggal dunia Dengan demikian, saya berspekulasi Berarti kemungkinan bahwa mendiang Myrna akibat faktor alami Sesuatu yang tidak bisa dinihilkan Masuk ke persoalan yang kedua Berarti sesungguhnya no case No case, tidak ada kasus pidana Tapi kalau kemudian diasumsikan bahwa Myrna meninggal akibat pembunuhan Maka persoalan keduanya menjadi Apakah benar Jessica pelakunya? Saya melihat hakim pakai ini Apa namanya tadi istilah? Circumstantial Jadi circumstance Situasi, keadaan Circumstantial evidence Atau bukti petunjuk Atau bukti tidak langsung Oke, kalau saya melihat seperti itu Hakim pakai itu Pak Haji mau saya merespon Oh iya Tapi saya menem dulu Silahkan Silahkan Ini Darah muda sehat nih Pak Haji Yang maunya menang sendiri Jadi ketika hakim memutus Kalau terdakwaan ini dianggap bersalah Maka kalimat hakim adalah Terbukti sah dan meyakinkan Sah Dan meyakinkan Pak Haji tadi singgung tentang hakim yakin Pak Haji memposisikan diri sebagai hakim Pak Haji yakin gitu kan Tidak salah Tapi Urut-urutannya melompat terlalu jauh Sebelum sampai pada yakin Harus sahnya terpenuhi terlebih dahulu Sah itu apa? Sah itu Saya menafsirkan sah ya Bahwa proses persidangan ini Proses penegakan hukum ini Harus sesuai dengan kaedah hukum Dan kaedah keilmuan Dua itu harus terpenuhi Sehingga Sah Terrealisasi Baru bicara tentang Meyakinkan Sah adalah objektif Yakin adalah subjektif Loh kok subjektif dipakai Jadi kita terpungkiri Karena hakim Atau manusia Jadi diberikan ruang Kepada hakim Untuk memainkan feeling Memainkan perasaannya Untuk memastikan kematian seseorang Ada metodenya Yaitu Otopsi Pada kasus ini Dilakukankah otopsi? Sama sekali tidak Pak Haji Karena otopsilah satu-satunya metode Yang bisa memastikan secara definitif Bahwa seseorang meninggal Karena satu Dari empat kemungkinan itu tadi Dan persoalan pidana Hanya akan berjalan Akan muncul Ketika seseorang meninggal Akibat pembunuhan Dari sisi sah Ini sudah goyahnya ampun-ampun Dari sisi sah Sah sudah goyah Jaksa mengajukan Pasal 340 Ini pasal paling berat Pasal pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman maksimal Adalah hukuman mati Atau hukuman seumur hidup Sekarang mari kita bernalar Jessica ini Disebut sebagai pelaku pembunuhan berencana Tidak ada kejahatan yang lebih ekstrim daripada itu Membunuh berencana pula Dan ada sekian banyak hal yang memberatkan Dia tidak mengakui perbuatannya Dia berbelit-belit Dia menutup-nutupi dan seterusnya Tapi Kenapa hukumannya cuma 20 tahun? Kenapa gak sekalian aja hukuman mati? Bejat manusia ini Ini maaf nih Dadasnya jadi tinggi Dadasnya jadi tinggi Ya serius jangan tertawa Kalau disidang Ini bisa dianggap Contem of court Penghinaan terhadap Lembaga peradilan Kita bisa rasa serius Sana tertawa Senyum aja senyum Masukkan pada titik ini Pak Haji harus mengeluarkan satu kata itu Yaitu Terlalu Saya kembalikan ke majelis hakim Seyakin apa sesungguhnya bapak-bapak Bahwa orang ini adalah pembunuhnya Seyakin apa bapak-bapak Bahwa orang ini membunuh secara berencana Kalau yakin Hajar hukuman mati Atau hukuman seumur hidup Jangan 20 tahun Secara tidak langsung Pak Haji Seolah-olah Tanpa mengurangi rasa hormat saya Terhadap majelis hakim Seolah-olah majelis hakim ini menunjukkan Kegambangan mereka sendiri Kenapa? Karena boleh jadi Mereka melompat Sah Terkesampingkan Lompat Langsung bicara tentang Keyakinan Pun Ketika mereka menjejakkan kaki Di atas keyakinan Nah Gitu Pak Haji Oke Ada 37 barang bukti Yang dihadirkan dalam sidang kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Tujuh diantaranya adalah Hasil tes Laboratorium Frensik Mabesplori Tapi dua ahli racun Punya penafsiran berbeda Oke Sekarang kita lihat Bukti dari pengadilan kemarin Kalian baca Disitu ada kesimpulannya adalah Pemeriksaan luar Berarti bukan ada otopsi Hanya pemeriksaan luar Dimana tidak ada perlukaan Nah Yang kedua adalah Bibir bagian dalam kebiruan Ini sangat aneh ya Kenapa? Kita ketahui bahwa Keracunan cyanida Maka berwarna merah Bukan kebiru-biruan Ya Kemudian yang ketiga Teman-teman lihat ini ya Disitu tertulis bahwa Mukosa lambung Yang erosif Dan ulceratif Gambaran ini Diakibatkan oleh Bahan yang berbahaya Dan korusif Oke ya Kita garis bawahi Berbahaya dan korusif Nah Kita juga lihat Apa kata Pak Jaksa terhormat Yang kemarin Saking banyaknya racun Yang dia minum Oke Tit ya Jadi jelas Bahwa racunnya Banyak ya Racunnya banyak Kemudian mengerosif Lambung Pertanyaannya saya Simple Jika memang Lukanya Lambung itu Karena cyanida Yang korusif Mengapa Dari mulut Sampai Ke lambungnya Dan tenggoroan itu Tidak ada Lukanya Kan aneh Kalau racunnya Banyak Korusif Tentunya Yang dilewati Pun juga Akan luka Pak dokter Jaya ini Bilang Bahwa Temennya yang Melakukan Pemeriksaan itu Bilang Bahwa Ada Sel Imunitas Kronis Nah Jadi Kemungkinan Itu adalah Lambungnya Yang luka Itu Akibat Penyakit Kronis Wess Aku tunjukin Ya data Ini di Amerika Di tahun 2007 Terdapat 247 Kasus Keracunan Cyanida Dimana Yang pindah Alam Ini ada 5 orang Lalu Di tahun Yang sama Tahun 2007 Jumlah Pasien Yang pindah Alam Karena Gastritis Atoma Ada 275 Nah Jadi Kenapa Nih ya Yang jelas Jelas Banyak Kasusnya Rupa Gastritis Kronis Itu kok Nggak Dicawe-cawe Kenapa kok Seolah-olah Sianida Yang terus 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 Ditekan Harus Ada Sianida Dan Ini Aneh Sekali Oke Aku Bukan Jaksa Aku Bukan Hakim Aku Nggak Bisa Menentukan Yang Mana Yang Benar Yang Mana Yang Salah Cuman Dari Data-data Ini Itu Bagi Saya Sudah Sangat Janggal Dan Saya Juga Setuju Dengan Senior Saya Dokter Jaya No Otopsi No Case